Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Mas Harto channel yang membahas masalah psikosomatis gerd, ansi, dan asam lambung dalam video ini Mas Harto ingin berbagi cerita sedikit ya tentang sensasi-sensasi yang biasa teman-teman rasakan ketika mengalami ansi, psikosomatis gerd, maupun asam lambung jadi ini pengalaman Mas Harto ketika beberapa hari yang lalu itu abu umat Alhamdulillah Mas Harto sudah recovery lagi sudah normal lagi ya ingin tahu bagaimana caranya Mas Harto mengatasi kecemasan mengatasi gerd, asam lambung dan psikosomatis simak terus video Mas Harto ya oke Bismillahirrahmanirrahim jadi kemarin itu ceritanya Mas Harto itu kabu ya umat nah itu ya umat sehari sehari Mas Harto itu mengalami sensasi-sensasi kemudian kemudian apa yang Mas Harto lakukan ya karena Mas Harto sudah melatih olah pikir olah nafas kemudian juga menjaga bola makan Alhamdulillah itu tidak sampai berhari-hari ya istilahnya sehari lah ya jadi misalnya pagi ini Mas Harto keringat dingin nah besoknya nah ini besoknya teman-teman Alhamdulillah sudah normal kembali ya nah jadi pengalaman Mas Harto dalam menangani penyakit ini yang pertama Mas Harto harus relax relax ya teman-teman ya santai santai seolah-olah kita itu apa ya mengistirahatkan pikiran-pikiran kita dulu ya kita tenangkan dulu kita gak usah apa namanya melakukan apa-apa yang penting kita relax relaxnya gimana Mas Harto ya terserah monggong yang bisa berbaring-berbaring bisa duduk-duduk yang penting kondisikan tubuh kita relax nah itu yang pertama yang kedua kita olah-olah pikir teman-teman olah-olah pikir itu ya kita alihkan pikiran itu ya alihkan pikiran ke hal-hal yang menyenangkan nah itu ya jadi kemarin itu kan ceritanya kan kecentok ke trigger ya ke trigger setelah ke trigger ya ya sudah karena kita Mas Harto sudah biasa melatih itu kan akhirnya dengan mudah itu bisa mengatasi itu nah ini pentingnya teman-teman ya pentingnya kita melatih diri kita untuk siap dalam menghadapi kondisi kecemasan karena kecemasan ini kan datangnya itu kadang-kadang gak kabar-kabari ya gak kasih kabar sekonyong-konyong datang sekonyong-konyong koder nah kalau pas datang itu kan repot ya teman-teman semuanya salah gak ada yang bener nah pokoknya nah tapi dengan kita relax olah nafas kemudian olah pikir nah itu beransur-ansur sensasi-sensasi yang datang itu kan akhirnya dia sedikit demi sedikit pergi dengan sendirinya gitu ya teman-teman nah itu jadi nanti gak sudah mulai bisa mengendalikan diri sudah bisa relax sudah bisa mengalahkan pikiran itu ya ini ngalahkan pikiran gimana ya di video masa depan sudah banyak ya teman-teman yang baru gabung ya mungkin belum paham bagaimana cara-caranya ya mungkin bisa disimak di video-video Mas Harto yang sebelumnya ya cara mengalengkan pikiran itu ya sebetulnya kita bisa jalan-jalan kita bisa ngobrol dengan orang sekitar gitu kan dengan teman gabat gitu kan ya ngobrolnya ringan-ringan aja terus kita juga bisa nonton bedu-bedu yang lucu-lucu yang membuat kita bisa tertawa gitu kan ya kayak iling itu gak perlu yang jauh-jauh yang mahal-mahal ya di sekitar sekitar rumah kita itu bisa kita lakukan ya dan olah nafas ya olah nafas itu ya sederhana ya teman-teman gak usah yang aneh-aneh pokoknya tarik nafas dalam-dalam keluarkan pelan-pelan terus gitu nah kalau misalkan teman-teman itu berrekam islam ya coba selawatan itu lebih bagus lagi ya habis itu apa ya makanan makanan kita jaga kalau ada lambung ya diubati lambungnya ya kan diredakan asam lambungnya itu nah kalau masanto pakai pakai ubat-ubat yang umum aja lah yang banyak ditemukan di warung-warung gitu ya jadi yakin bahwa penyakit-penyakit apapun yang yang atau sensasi-sensasi apapun yang yang dibikirkan oleh teman-teman itu sebetulnya itu gak ada teman-teman karena teman-teman itu mungkin ya sudah kemana-mana ya dapet dokter A, B, C, D dan sebagainya sudah ke UGD atau ke IGD wah berkali-kali jadi kalau misalnya itu teman-teman bisa menemukan sendiri trigger-nya apa pencetusnya apa kemudian teman-teman tidak bisa menyelesaikan pencetusnya tadi nah itu mungkin akan mengalami kesulitan yang terjadi adalah kebingungan karena ketika kita itu panik cemas ini rasio ini gak jalan ketika rasio gak jalan yang terjadi apa egonya teman-teman itu yang muncul seolah-olah kita itu menjadi korban penderitaan padahal sebetulnya kita itu tidak terjadi apa-apa kita harus memasukkan apa namanya belief system ke dalam diri kita kita itu bukan korban teman-teman kita itu adalah subyek yang bisa mengendalikannya kita mau senang ya dari diri kita kita mau menderita dari diri kita sendiri itu kuncinya teman-teman ya teman-teman boleh boleh nonton channel siapapun yang hebat-hebat itu ya itu pada titik tertentu akan mengatakan hal yang sama seperti mas banyak teman-teman sudah sembuh itu kesimpulannya juga sama jadi teman-teman jangan ragu pokoknya kalau misalnya belum menerima apa yang dikatakan mas Harto tenangkan dulu relax dulu dicerna dulu ya jangan langsung menyakal jangan langsung ngeyel oke teman-teman mas Harto bukan meremehkan bukan merendahkan teman-teman dalam usaha untuk sembuh tapi mas Harto ingin teman-teman itu juga sembuh kalau teman-teman sembuh yang senang siapa teman-teman sendiri jadi itu kalau mas Harto inginnya teman-teman itu segera sembuh segera bangkit segera melakukan aktivitas normal menghadapi penyakit ini itu harus harus kita paksa sedikit untuk bisa kita itu ada semangat untuk melakukan sesuatu walaupun itu awalnya berat teman-teman tapi cobalah nanti dari sedikit demi sedikit nanti teman-teman akan merasakan merasakan manfaatnya oke itu saja ya salam sehat salam bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati